Oke disini ada pertanyaan, Pastor Viti dulu kenapa sekarang protestan ikut juga apa yang kita rayakan setiap rabu-abu? Mungkin maksudnya adalah soal penggunaan abu didahi. Menurut saya begini, pertanyaan ini ya pertama-tama harus ditanyakan kepada saudara-saudari kita di gereja-gereja protestan yang telah mempraktekan itu. Mereka lah yang tahu alasannya kenapa mereka mulai punya praktek seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang kita, pertama semua tradisi dan kebiasaan-kebiasaan katolik itu memang bersumber atau berlandaskan pada kitab suci. Dan karena mereka juga menjadikan kitab suci sebagai sumber iman, sebagai landasan iman, maka pasti akan muncul kesamaan-kesamaan dalam praktek, tradisi dan kebiasaan. Termasuk juga penggunaan abu didahi. Dan itu alasan pertama. Yang kedua, dari sudut pandang kita, gereja katolik, umat katolik selalu berdoa untuk persatuan umat Kristen. Artinya, bukan tentang menjadi katolik atau menjadi protestan, tapi bagaimana supaya gereja-gereja ini dapat bersatu dengan Kristus sebagai kepala gereja. Nah, kita sebut saja di dalam gereja katolik itu ada istilah katolik anonim. Jadi, orang-orang beriman yang walaupun tidak dibaptis atau dinyatakan secara resmi sebagai anggota gereja katolik, tetapi mempraktekan, praktek-praktek ritus-ritus kekatolikan. Nah, hanya itu yang bisa saya berikan sebagai pandangan saya. Sekali lagi, selamat memasuki masa Prapaska, masa penuh rahmat, di mana kita diajak untuk berpantang, berpuasa, bermati raga, untuk penyucian diri, untuk makin pantaslah kita ini di hadapan Tuhan, untuk waktu dekat dalam rangka merayakan Pasca. Sekian, terima kasih Tuhan berkati.